Pemirsa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan klarifikasi terkait sorotan Menteri Keuangan Sri Mulyani terhadap dana perjalanan dinas yang naik 3 kali lipat pada APBD 2018. Kepala BAPEDA DKI Tutiku Sumawati mengatakan rumusan biaya perjalanan dinas telah sesuai dengan Permendagri No. 52 tahun 2015 yaitu Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam keterangan persnya yang digelar di Balai Kota Jakarta Kami Sore, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPEDA DKI Jakarta, Tutiku Sumawati mengungkapkan biaya perjalanan dinas bagi gubernur hingga pejabat Eslon II Pemprov DKI sebesar Rp1,5 juta per hari sudah berlaku sejak 2016 lalu. Penetapan besaran biaya perjalanan dinas juga berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2015 yang sudah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2015. Dalam Permendagri disebutkan bahwa besaran biaya dinas diputuskan kepala daerah atas akuntabilitas, transparasi, dan kewajaran serta kemampuan daerah tersebut. Bahwa biaya perjalanan dinas itu 36 persen ini hal yang tidak benar. Yang benar adalah prosentase itu 0,3 untuk biaya perjalanan dinas. Secara logika juga kalau perjalanan dinas 36 persen itu kan artinya kalau 36 persen kali total APBD. Sekarang ini misalnya di tahun 2018 77 triliun itu bisa kita kebayang ada berapa puluh triliun untuk perjalanan dinas. Sebelumnya dalam kasus musrenbank RPJMD DKI Jakarta tahun 2017-2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti besaran biaya perjalanan dinas pegawai negeri sipil Pemprov DKI Jakarta yang angkanya jauh lebih tinggi dibandingkan standar nasional. Sri Mulyani menyebut biaya uang harian perjalanan dinas untuk gubernur hingga pejabat Eslon 2 sebesar 1,5 juta rupiah per hari adalah tiga kali lipat lebih besar dibandingkan standar nasional yakni Rp480.000 per hari untuk setiap orangnya. Dari Jakarta, Fikirian, Andrian Ainyus melaporkan.